Badan Pusat Statistik, BPS, mengingatkan terdapat beberapa harga komoditas yang berpotensi melonjak menjelang lebaran. Apalagi kenaikan harga komoditas tersebut kerap terulang dari tahun ke tahun menjelang bulan Ramadan dan Idul Fitri. Kita perlu mawaspadai terhadap kenaikan harga beberapa komoditas yang mungkin terdampak karena tingginya permintaan menjelang Hari Raya Idul Fitri, Ujar Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Puji Ismartini dalam konferensi pers, Senin 3 April 2023. Puji menjabarkan beberapa komoditas yang berpotensi mengalami kenaikan harga di antaranya, tarif angkutan udara, daging sapi, daging ayam ras, bawang merah, telur ayam ras dan lainnya. Berkaca pada tahun 2022, lonjakan harga terjadi pada komoditas telur ayam ras, ikan segar, bawang merah dan daging sapi. Di luar kelompok itu, terjadi kenaikan harga angkutan udara di tengah melonggarkan kebijakan mudik. Meski demikian, BPS menyebut efek inflasi atau kenaikan harga-harga pada tahun ini tidak setinggi periode Ramadan dan lebaran tahun sebelumnya. Awal bulan Ramadan misalnya jatuh sembilan hari terakhir bulan Maret sehingga efeknya sudah mulai terlihat pada laporan inflasi bulan Maret 2023. Pada Maret 2023, BPS mencatat inflasi sebesar 0,18 persen. Inflasi itu lebih rendah dari Ramadan tahun lalu yang melesat hingga 0,95 persen. Meski demikian, inflasi tersebut lebih tinggi dari tahun 2020 dan 2021 yang masing-masing 0,08 persen dan 0,13 persen. Inflasi di bulan Ramadan tahun ini relatif lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya kecuali 2020 dan 2021, imbuhnya. Terima kasih telah menonton!